Halo apa kabar kalian semua semoga kalian tetap sehat ya teman-teman Oh ya ini kan bulan ramadhan ya identik banget sama makan kurma sekarang kita unboxing kurma sukari ya ini bentuknya teman-teman ini bentuknya dari kurma sukari itu ya bener-bener mewah banget dan bener-bener enggak buluk ya kita buka tuh bisa kelihatan nah tuh dagingnya super duper tebel teman-teman bijinya kecil ya dan dagingnya tebel dan rasanya bener-bener manis bener-bener kayak karamel lembut dagingnya tebel banget tuh lihat kan Mari makan pokoknya kalian wajib coba ya pasar kurma 99 Hai dagingnya memang bener-bener lembut enak banget tebel kayak karamel bener-bener tuh ya kayak karamel gitu rasanya dan ini bijinya dan bijinya tuh kecil banget pokoknya ini bener-bener kurma raja atau ratu ya beda ya teman-teman nih ini kurma sukari ini kurma ajwa jadi kalau kurma ajwa itu disebutnya itu kurma nabi salah satu kurma yang amat sangat disukai Nabi Muhammad ini teman-teman-teman ini teman-teman ini bener-beneran enak ini bener-beneran raja jadi siapa tahu kita yang konsumsi kita jadi kayak bak raja kalau yang perempuan bak ratu Masya Allah oke sekarang kita mau ke kurma Nabi ya kurma yang sangat disukai Nabi Muhammad ini teman-teman bentuknya hmm agak sedikit berbeda ya warnanya kalau yang tadi sukari itu warnanya agak kayak kuning keemasan kalau yang kurma ajwa itu warnanya hitam dan kayak ada garis-garisnya gitu loh teman-teman hmm oke kita buka kita buka kita buka kita buka sama-sama aja lembut wuuh dagingnya dia lebih tebel dan Masya Allah ini pertama kalinya bagi aku oke Bismillahirrahmanirrahim hmm cuman rasanya memang berbeda teman-teman kalau menurut aku ya rasanya kalau dia kurma ajwa itu rasanya agak sedikit masan jadi nggak semanis si kurma sukari ini kalau sukari ini itu bener-bener manisnya tuh kayak manis karamel gitu loh ya beda ya hmm jadi dari tekstur dagingnya juga hmm dagingnya sama-sama lembut cuman lebih tebel yang kurma sukari dan eee rasanya kalau yang ajwa itu nggak terlalu manis kalau kalian yang nggak suka manis pasti suka banget oh nggak ada asem-asemnya gitu enak jangan lupa kalau mau order ke pasar ke rumah 99 jadi rasanya tuh kayak ada manis-manisnya kayak ada asem-asemnya kayak ada kecut-kecutnya gimana ya jadi kayak kalau digabungin itu kayak seger kayak enak lah pokoknya jadi cocok banget untuk berbuka puasa ya bisa dijadikan apa campuran es ya ataupun dimakan gitu aja ataupun dikolak mungkin kalau kalian suka ya oke ini aku dapet dari mana aku dapetnya dari Pasar Kurma 99 ya jadi bagi kalian yang pengen order ya tapi takut ketipu jadi order kesini aja karena disini tuh bener-bener ori dari Madinah ya original Madinah dan nggak tipu-tipu karena testingnya udah banyak banget kalian bisa cek instagramnya ke Pasar Kurma 99 ya delicious healthy nutrition original Madinah oke dari segi kemasan ya ini menurut aku ini praktis banget karena kemasan yang seperti ini itu baratnya setengah kilogram dan praktis banget simple banget dan isinya itu banyak banget ya setengah kilo itu banyak banget dan padet beneran fresh loh ya temen-temen ini free ongkir loh untuk minimal pembelian 1 kg di wilayah Jabodetabek jangan lupa ordernya ke Pasar Kurma 99 ya kalau aku suka banget sama si Kurma Sukari ini ya karena ini sesuai banget sama kebutuhan aku gitu kebutuhan seksual aku jadi ya aku suka banget dagingnya sumpah lembut banget ya kalian bisa lihat hmm kalau kalian mau 5 ronda wajib ya cobain Kurma Sukari siapa tau yang tadinya kalian hanya 1 ronda kalian bisa jadi 5 ronda oh iya disini aku mau sharing ya ke kalian juga bahwa ini udah bener-bener real aku rasain di dalam kehidupan aku sendiri kalau salah satu salah satu alasan dan mengapa asiku tuh lancar banget itu karena aku sering makan kurma teman-teman jadi ceritanya aku sebelum nyusuin itu aku mengonsumsi 2 butir kurma jadi kalau misalnya ini mau nyusuin 2 jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya aku makan kurma 2 buah terus nanti setelah nyusuin aku makan lagi setelahnya aku makan lagi gitu dan bener-bener Alhamdulillah asi aku melimpah ya biasanya itu kan kalau misalnya ibu menyusui itu kan kayak naksumakannya bertambah dan memang harus bertambah ya supaya asinya tuh banyak tapi aku itu agak kesusahan gitu loh aku tuh agak gak suka makan karena mungkin ya memang aku gak suka makan dan sukanya tuh kayak ngemil aja gitu dan waktu pas sebelum aku mengkonsumsi kurma asi aku tuh kayak B aja gitu loh dan waktu apa ya dan kalau misalnya udah kosong buat mulihin penuhnya lagi tuh agak beberapa lama gitu tapi ketika aku mengkonsumsi kurma itu cepat banget jadi kayak ada lagi ada lagi ada lagi gitu isinya ya ini real pengalaman aku jadi untuk ibu-ibu menyusui supaya asinya lancar bisa konsumsi kurma ya selain sehat juga bisa melancarkan asi wah kalian tahu sisi lain dari manfaat makan kurma sukari ini gak? ini alasan kenapa ini disebut kurma para raja ya kurma sukari itu kan kurmanya para raja karena kurma ini tuh bisa menambah stamina pria ya jadi ya kalau bagi kalian yang punya masalah kayak kurang bergairah terus kayak kurang semangat gitu ya di dalam hal ranjangnya kalian bisa coba pesan kurma sukari ya karena selain manfaatnya bisa buat ketubuh kita itu sehat ini juga bisa menyehatkan hubungan ranjang kalian juga ya perlu dicoba karena aku udah coba dengan hasilnya sesuai hadis riwayat al-bukhari dan muslim ya bareng siapa yang mengonsumsi 7 butir buah kurma di pagi hari maka miscaya akan terhindar dari racun-racun nah terbukti kan kalau kurma itu sehat buat tubuh kita jadi kalau kalian order disini itu kalian jangan takut bakalan gak sesuai atau bakalan diluar ekspektasi kalian karena ini benar-benar original dari Madinah ya kalian bisa langsung cek aja ke instagramnya pasarkurma99 kalian bisa order lewat sopi lewat tokopedia dan lewat instagram oke atau melalui whatsapp di ini yang itu itu yang itu itu itu